Berkarir di dunia entertainment, Stuart Collins sempat mencoba peruntungan di dunia bisnis. Tapi sayang bisnis yang dijalani mengalami kegagalan. Berikut penuturannya. Manusia pada kenyataannya memang tidak pernah puas ya good people. Ada saja keinginan untuk meraih segala sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Contohnya saja seperti yang dilakukan aktor berdana Inggris, Stuart Collins Turner. Meski namanya di dunia entertainment sudah cukup dikenal masyarakat luas, ia masih saja tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Seperti mempelajari dunia bisnis yang dulu sempat ia jalani. Sebenarnya saya pengen belajar bisnis, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya bisnis itu enak aja gitu muter duitnya. Tapi mungkin gini kali ya, saya nggak tahu ada orang tuh yang cocok di pekerjaannya masing-masing. Tapi nggak sih kalau misalkan ada kan, sebenarnya ada beratus-ratus orang tuh yang pengen jadi artis gitu. Banyak orang yang beratus-ratus orang tuh yang lebih ganteng daripada saya, yang lebih ganteng daripada siapapun juga. Tapi kalau misalkan emang nggak jodohnya di dunia ini, mau dibilang apa gitu kan. Jadi ya, dan mungkin saya nggak cocok di bisnis. Tapi padahal pengen banget berbisnis gitu, apapun gitu. Tapi ya karena saya suka otomotif, jadi pengennya otomotif. Tapi nggak pernah dapet gitu. Sudah mencoba gagal. Karena saya orangnya tipikal orang yang, yang apa, yang gatel gitu. Kalau ngeliat duit agak banyak dikit, gatel dengan jajan gitu loh. Kalau kos-kosan tuh mama, pengelolaannya mama. Jadi kan aku nggak ngeliat apa-apa. Ini kalau mama minta duit aku kasih, dia aku nggak ngeliat apa-apa gitu. Cuma kalau aku yang jani sendiri, kayak misalkan jual-beli mobil, atau bisnis cuci, bisnis online shop gitu. Soalnya aku orangnya nggak aktif. Jadi susah gitu loh. Bisnis itu jual-beli, jual-beli gitu. Susah ngerti, nggak ada bakat dagang soalnya. Sementara itu, Stuart sendiri berencana mengajak sejumlah sahabatnya untuk ikut mengelola bisnis barunya nanti, agar terhindar dari berbagai masalah keuangan dan pemasarannya. Yes, walaupun gagal, tapi pembelajaran yang paling utama dan paling berharga adalah justru dari pengalaman dan juga biasanya kalau dari gagal, itulah awal dari pintu kesuksesan yang kita akan terbuka. Iya, namanya bisnis kan, ada gagalnya, ada berhasilnya. Mungkin kita juga harus mencari nih, kira-kira kebutuhan yang lagi besar, kebutuhan pasar apa, yang kira-kira bisa menarik minat masyarakat, itulah mungkin yang jadi peluang bisnisnya di situ. Ya, karena pinter-pinter membaca kesempatan sih kalau mau berbisnis. Dan inovasi pasti. Ya udahlah, kalau sebuah steward kolonya semua balap aja, balap sama main sinetron ya, setiap hari juga udah oke. Setiap hari terakhir saya aja udah paling the best. Ya, itu sih rugi banget kalau ketenik kamu. Oke, on to the break.